Perang antarsuku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lani Jaya kembali terjadi di kampung Woma, distrik Woma, Kabupaten Jaya, Wijaya, Papua. Penyebab perang antarsuku diduga karena ada warga Duga yang dibunuh oleh warga Lani Jaya. Perang antarsuku yang berlangsung sejak Sabtu lalu di latar belakang meninggalnya warga Kabupaten Duga, Sibelo Gwijangi, yang tinggal di kampung Waksama, keluarga korban tak terima, dan melakukan pembalasan terhadap warga lainnya yang tinggal di kampung yang sama. Perang antarsuku ini menyebabkan satu orang meninggal dunia, 21 orang terluka, dan 40 rumah adat Hone terbakar. Pertiga yang terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur setelah pemakaman korban. Warga bertiga yang menggunakan parang, panah, dan patu. Polisi yang datang berhasil memukul mundur kedua kelompok masa, sementara warga yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit. Peristiwa tersebut mengibatkan dua orang meninggal dunia, sejak kemarin hingga tadi sore, yaitu Sibola Gwijangi dan Luk Heluga. Dari Sibu Nuga dan 21 warga masyarakat luka-luka dari Sibu Lani Jaya, kemudian rumah ada 40 unit, kendaraan roda 2 ada 10 unit, dan roda 4 ada 2 unit. Untuk mengantisipasi adanya pertikaian lanjutan, Polda Papua masih melakukan penjagaan ketat di Distrik Wouma. Dari Jaya Wijaya, Papua, Omega Patko Rumbawa, Ainews melaporkan.